Halo semuanya, hari ini saya akan menunjukkan cara membuat logo monogram pakai kanva hanya dalam beberapa langkah sederhana. Mau kamu mendesain untuk merek pribadi, klien, atau sekedar untuk bersenang-senang, tutorial ini sangat cocok buat kamu. Jadi, mari kita mulai. Seperti biasa, pertama buka kanva dan buat dokumen baru, ukuran bebas, saya pakai ukuran halaman logo. Di sini kanva menawarkan berbagai template logo, tapi kita akan memulai dengan kanvas kosong agar kreativitas kita dapat bersinar. Kedua, klik elemen masuk ke pencarian, ketik grid, silahkan pilih grid yang kamu mau. Saya pakai yang pernah digunakan saja. Kenapa pakai grid? Agar logo yang kita buat bentuknya presisi. Selanjutnya, ke elemen lagi, pilih bentuk, cari bentuk oval persegi. Lalu, masukkan ke lembar kerja, posisikan agar pas ke garis grid seperti contoh. Lalu, copy bentuk oval persegi tadi jadi dua, ubah warnanya jadi putih. Perkecil ukurannya, sesuaikan agar oval yang di belakangnya tampak seperti huruf U. Pastikan mengikuti garis grid ya. Selanjutnya, pilih bentuk persegi pada elemen, ganti warnanya jadi putih. Lalu, tempatkan pada garis U sebelah kanan. Berikutnya, copy persegi jadi dua, perkecil, sesuaikan ukurannya. Dan ubah warnanya jadi hijau. Copy lagi, dan posisikan agar membentuk tanda plus seperti ini. Rapikan yang masih belum presisi, kalau sudah pas, grid line bisa kita hapus. Sekarang, saatnya bermain dengan warna. Klik pada elemen, dan pilih warna yang sesuai dengan merek atau gaya pribadi kamu. Saya pilih gradasi warna biru hijau muda untuk menyesuaikan dengan tema logo. Selanjutnya, mari kita tambahkan teks pada logo. Sesuai tema, yaitu kesehatan, saya pengen bikin United Health. Lalu, ubah jenis font dan warnanya sesuai keinginan. Dan itulah dia, logo monogram yang indah dan custom dibuat sepenuhnya di Canva. Terakhir, agar logo kita tampilannya menarik, kita bisa tempatkan logo pada mockup yang sudah disediakan oleh Canva. Saya harap kamu menikmati tutorial ini dan merasa terbantu. Jika iya, jangan lupa beri video ini jempol, subscribe ke channel kami, dan tekan ikon lonceng, agar kamu tidak ketinggalan konten kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.